Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman menilai Mahfud MD yang baru saja dideklarasikan sebagai pendamping baca pres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, merupakan orang yang baik dan politikus yang santun. Habibu Rohman juga mengucapkan selamat kepada pasangan Ganjar Mahfud yang akan maju sebagai capres-cawa pres pada kontestasi Pilpres 2024. Habibu Rohman pun berharap proses pendaftaran pasangan Ganjar Mahfud ke KPU dapat berjalan dengan lancar. Wakil Ketua Partai Gerindra itu mengatakan KUBU Prabowo Subianto siap berkompetisi secara fair melawan Ganjar Mahfud maupun Andis Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, menkopol hukam Mahfud MD telah resmi dideklarasikan sebagai bakal cawa pres Ganjar. Momen pendeklarasian itu diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 18 Oktober 2023. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohi, maka calon akhir presiden yang dipilih oleh Pakai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud Andis Baswedan. Saat mengumumkan sosok cawa pres Ganjar, Megawati didampingi oleh Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang, Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan sejumlah anggota TPN Ganjar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!